Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bagi para pencari tutorial Ketemu lagi dengan saya di channel NHJR Tutorial Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rejeki lancar dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membersihkan sampah di laptop Apa sih penyebab laptop lemot? Bisa jadi karena banyak sampah di laptop kamu Dan harus segera dihapus, supaya lebih enteng lagi laptopnya Sebelum saya memulai caranya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya di channel NHJR Tutorial Supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan video tutorial bermanfaat yang lainnya Oke langsung saja ya, kita ke tutorialnya Pertama kita push file sampah di folder temp, temp, dan perfect Oke langsung saja kita masuk ke run Terlebih dahulu dengan cara klik di pencarian di bawah ini Kemudian ketik run Disini ya Atau cara cepatnya bisa dengan cara ketekan dan tahan Windows plus R Nah langsung masukkan ya Setelah masuk run, kita masuk ke folder yang akan kita hapus Kita ketik time Lalu enter Setelah berhasil masuk ke folder time Kita hapus semua file yang ada disini dengan cara block manual Menggunakan mouse atau cara cepatnya Tekan tombol CTRL plus A Otomatis ke block semua file Lalu klik kanan Pilih delete Nah kapus semua ya Lalu close Kemudian hapus kemudian hapus file berikutnya Ulangi cara yang pertama Masuk ke run Dengan cara tekan dan tahan Windows plus R Kemudian ketik percent time percent Enter Block semua file tekan dan tahan tombol CTRL plus A Klik kanan Delete Nah kalau ini checklist saja lalu skip ya Ada file yang tidak bisa dihapus Lalu close Kemudian hapus file berikutnya Ulangi cara yang pertama Masuk ke run Tekan dan tahan tombol Windows plus R Lalu ketik perfect Enter Setelah berhasil masuk ke folder perfect Kita hapus semua file dengan cara block semua file Tekan dan tahan tombol CTRL plus A Klik kanan Delete Nah ini sama kayak tadi ya Ada file yang tidak bisa dihapus Contra yang lalu skip Setelah semua dihapus Kemana file yang barusan kita hapus File nya masuk ke recycle bin Disini ya Kita bisa langsung hapus juga di folder recycle bin Kita pilih recycle bin Kemudian kita block semua file dengan cara tekan dan tahan tombol CTRL plus A Lalu tekan delete Klik kanan delete Yes Close Selesai Itu cara yang pertama ya Yang kedua kita menggunakan disk cleanup Kita buka file explorer Kemudian pilih hard disk penyimpanan C Kemudian klik kanan pilih properties Di dalam general ini pilih disk cleanup Nah langsung masuk ya Atau ada cara cepatnya Kita hapus dulu ya Kita hapus Pakai cara cepatnya Ketik disk cleanup di kolom search di bawah ini Disk cleanup Nah pilih folder C Oke Nah langsung masukkan ya Nah disini kalian bisa checklist yang ingin kalian hapus Contohnya ini ya Saya checklist Nah udah ya Udah di checklist semua Kemudian kita klik ok Delete file Tunggu sampai proses cleaningnya selesai Jika sudah selesai Akan hilang tampilan disk cleanupnya Selesai Itulah barusan cara Membersihkan sampah yang ada di laptop kamu ya Setelah mengikuti tutorial di video Cara membersihkan sampah di laptop Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Dan semoga lebih enteng lagi Laptopnya setelah sampah di hapus Oke sekian dulu ya Video kali ini Jangan lupa tekan like Untuk video saya ini Dan subscribe channel NHJR Tutorial Sehingga kamu bisa mendapatkan Video-video terbaru Setiap kali saya mempublikasikan Video baru di channel NHJR Tutorial ini Sekian terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton